Tuyul seneng ngeliat ikan lele, kok bisa? Jadi gini ceritanya, di sebuah kampung sebut saja desa dusun Banyak banget warga yang ngeluh kehilangan uang Yang mereka simpan di bawah tumpukan baju Dan rata-rata uang yang kehilangan itu adalah uang yang masih baru Mereka menduga itu adalah ulah si Tuyul, si pencuri uang Tapi ada salah satu ibu yang bernama Ibu Tia Dia mempunyai trik khusus untuk menghindari Tuyul Yaitu dengan cara memasukkan dua ekor ikan lele ke dalam toples kaca Lalu taruh di tengah meja makan Itu akan membuat Tuyul terpesona karena lenggak-lenggak ikan lele Pasti dia akan kagum Nah setelah itu, ambil kayu rotan yang lentur Sabetkan kayu rotan sebanyak 6 kali ke seputaran toples yang berisi ikan lele Sekilas terlihat gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa Tapi ibu Tia ini berhasil melakukan ritual itu Dan keesokan harinya, tanpa disangka-sangka Tetangganya ibu Tia yang bernama Ibu Dayuh Di sekujuh tubuhnya itu ada berkas kena pukulan kayu rotan Dan dari sini para warga bilang Kalau pemilik Tuyul itu adalah Ibu Dayuh Soalnya, kalau Tuyul peliharaan itu disakiti Maka sang pemeliharanya juga akan merasakan kesakitan Nah, semenjak kejadian itu Para warga udah gak ada yang kehilangan uang lagi Selamat menikmati Selamat menikmati